assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua salam jumpa kembali dengan channel injeksi pada hari ini teman-teman semua saya ingin berbagi informasi atau sharing yaitu tentang motor bit lama bit karbu teman-teman pada hari ini akan saya praktekkan sedikit informasi aja sharing-sharing yaitu cara ganti shock belakang secara praktis dan cepat tanpa membongkar semuanya jadi biar lebih cepat apa yang perlu dilakukan sebelum saya melakukan ini teman-teman semua mengganti shock belakangnya dibawah konten ini ada tombol subscribe dan tombol gabung silahkan bisa membantu channel injeksi terus tumbuh kembang membantu memberi informasi tentang perbaikan sepeda motor teman-teman semua ini akan saya langsungkan apa saja yang perlu disiapkan biasanya perlunya kunci ini aja shock 12 sama kunci ring 14 17 bisa penting kunci ring 14 ini kita pakai nah jadi cara kita bisa pakai sangat mudah sekali teman-teman semua yang pertama kita nanti kalau memang ada kunci 1 nanti kita pinjam ambil 1 kunci 10 biasanya tadi untuk buka ada baut 10 di atas sini nanti kita cepat baut 10 nya kita langsungkan untuk membuka shocknya untuk mengganti shocknya pertama kita buka dulu baut bawah kita gunakan t-12 nah terlepas ini otomatis membuka sini kan ini kita lepas dulu ada baut 10 di sini kita lepas dulu baut 10 nya pakai t-10 ternyata kita gunakan t-10 nggak bisa kita gunakan kutih iji 10 untuk buka baut 10 nya silahkan sini terus setelah lengkar kita putar pakai tangan kita lepas terus kita agak tarik ke luar sini nah ini sudah terbebas kita gunakan kunci ring 14 untuk membuka bautnya silahkan sini sambil ditarik sedikit ke luar nah ini sudah lepas bautnya nggak narik sedikit gini aja nggak usah sampai dilepas nah lepas sudah bautnya jadi kita tarik ke bawah ini shock yang lama terus kita lakukan penggantian untuk shock yang baru ini shocknya menggunakan 252 400 K25 ini shocknya bit injeksi ya teman-teman semua kalau bit ini harusnya biasanya untuk KPI yang dipakai atau KPI bisa tapi ini yang dipakai punya K25 untuk motor bit injeksi nah ini shocknya masih mulus jadi ini kita langsung pasang aja tariknya sangat mudah kembali kita kembalikan posisinya terus kita pasang bautnya agak ditarik sedikit biar masuk murnya terus kita putar pakai dua jari terus kita akan canggih pakai kunci terus kita akan canggih pakai kunci setelah kencang kita kembalikan lagi yang ininya yang untuk baut 10 nya pengunciannya terus kita pasang kembali baut 10 nya terus kita kunci setelah kencang kita posisikan ini tinggal narik aja yang atas terus kita pasang bautnya terus kita pasang bautnya kita kencangi kembali nah selesai teman-teman semua begitu untuk cara masang shock belakang secara simple tidak perlu membuka cover dan melepasi yang lainnya karena ini paling mudah untuk ganti shock belakangnya semoga bermanfaat informasinya ini buat teman-teman semua saya hanya berbagi informasi bukan berarti menggurui cukup siang dari saya jangan lupa juga kunjungi konten-konten saya sebelumnya tentang perbaikan sepeda motor tentang tip pembeli sepeda motor tentang seperpat kode seperpat dan lainnya cukup siang dari saya bapilai topeng kuali dayah bagiru salam warahmatullahi wabarakatuh salam mirip